111 warga Lingga balik gratis bersama KN Sarotama P112, perangkat dari Pelabuhan Dabo Lingga menuju Tanjung Uban Bintan. Angkutan balik gratis setelah lebaran ini sebagai upaya mengurangi membeludaknya penumpang yang akan ke Batam dan Tanjung Pinang melalui Pelabuhan Jagoh Lingga. Keberangkatan balik gratis menggunakan kapal negara KN Sarotama P112 dari Pelabuhan Dabo Singke menuju Tanjung Uban Bintan. Dilepas secara simbolis oleh pejabat setempat dan ditandai dengan pelepasan tali kapal oleh pejabat KPLP dan pejabat Lingga. Kepala KPLP Tanjung Uban Sugeng Riono mengatakan, balik gratis dari Lingga dipilih dikarenakan angkutan kapal laut penumpang ke Lingga paling banyak dikarenakan angkutan kapal laut penumpang ke Lingga paling banyak di tahun 2024. Ya ini diawali dari kami koordinasi bersama dengan para kepala UBT di Kepri bahwa ternyata berdasarkan monitoring itu angkutan penumpang yang banyak dari Lingga pertama pada tahun ini. Sehingga kami bersepakat bahwa lebih baik dan alangkah baiknya kalau angkutan ini diarahkan ke Dabo Singke. Artinya melihat antusias daripada masyarakat, apakah bisa di tahun depan mengulang lagi seperti ini Pak? Ya, hal ini tetap kami laporkan ke pimpinan bahwa ternyata antusias dari masyarakat luar biasa dan kami juga terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah mendukung kami bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan harapan kami. Mudah-mudahan di tahun depan telah kami laporkan dapat support juga dari pimpinan kami apabila dapat dilaksanakan setara rutin. Pemerintah melalui Kepala Dinas Perhubungan Lingga, Hendry F. Rizal sangat mengapresiasi bantuan kapal balik dari KPLP sebagai solusi kekurangan armada di Lingga pada momen lebaran. Terima kasih Alhamdulillah kami kepada kawan-kawan yang mendukung suksesnya acara ini. Memang saya sangat-sangat haru dan berapresiasi kepada kawan-kawan baik itu dari KPLP maupun dari kawan-kawan dari pasukan dan kawan-kawan. Ini memang yang pertama kali Alhamdulillah hari ini juga terrealisasi dan atas nama bupati saya menitapkan terima kasih dilakukan dan berlaksanakan. Mudah-mudahan ini dilakukan setiap tahunnya. Karena kita perlu kita ketahui bersama bahwa kekurangan armada memang sampai hari ini juga untuk mudik, harus mudik, harus pulang. Kita ada kewalahan sendiri. Artinya ini yang perdana ya Pak? Alhamdulillah yang perdana. Yang perdana dari kawan-kawan kita, dari tanya-kawan ini yang perdana. Kalau melihat atusias masyarakat sendiri seperti apa Pak? Kalau atusias masyarakat sebenarnya, kalau memang ini kapasitasnya memang banyak ini. Memang luar biasa atusiasnya. Ini baru data yang kami dapat itu dari Pak Mayu dan juga dari KOPP itu datanya yang di Dabu dan sekitarnya saja. Mungkin di tahun depan bisa kita akomodir untuk kontrol kita di Daih atau Pusenayang atau Pembaju. 111 penumpang warga lingga yang balik bersama KN Sarutama P112 selama perjalanan mendapatkan fasilitas makan dan tempat tidur. Rata-rata penumpang yang ikut tujuan Tanjung Pinang dan Batam. Tony melaporkan dari Lingga.